Kalau terpapar komplikasinya tinggi dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan Bersama kita bangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruhnya masyarakat Jakarta Hari ini hari Selasa tanggal 6 Juli Kita baru saja melakukan inspeksi Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, tim dinas tenaga kerja, kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta Di lantai 43 Semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial Bukan termasuk kritikal Tetapi Semua tetap bekerja Bukan saja melanggar peraturan Tapi tidak memikirkan keselamatan Ada ibu hamil tetap bekerja Saya sampai tegur tadi Manajer Human resource-nya Seorang ibu yang menjadi manajer HRD Saya katakan Harusnya seorang ibu lebih sensitif Melindungi perempuan Melindungi ibu hamil Tidak seharusnya Mereka berangkat bekerja seperti ini Kalau terpapar Komplikasinya tinggi Dan pelanggaran yang dilakukan Bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah Tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan Di Jakarta Kasus baru 10 ribu Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari Itu semua adalah saudara-saudara kita Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik Jadi kita semua Karena itu saya minta kepada semuanya Jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat Lantainya 43 Isinya orang-orang terdidik Dan berame-rame mereka melanggar aturan Berame-rame mereka mengambil langkah tidak bertanggung jawab Saya sampaikan pada manajernya tadi Bahwa Buat aturan untuk melindungi pegawainya Dan pemilik-pemiliknya harus bertanggung jawab Jangan pemiliknya berlindung di rumah Isolasi di rumah Sebuah langkah yang benar Tapi pekerjanya disuruh berangkat kerja Pekerjanya disuruh untuk setiap hari Ambil risiko Itu adalah pemilik-pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab Tadi saya sampai minta Wajahnya diambil itu Country manager Ambil fotonya Tunjukkan namanya Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab Orang-orang yang memilih untuk membuat karyawannya Ambil risiko Tadi langsung Kantornya suruh tutup Semua karyawan harus pulang Dan langsung diproses hukum Termasuk dari Kepolisian Akan memproses secara pidana Karena mereka melanggar undang-undang wabah Jadi Saya minta kepada semua Mari ambil sikat tanggung jawab Ini bukan sekedar soal peraturan Bukan soal sekedar soal pasal Ini adalah soal melindungi sesama Melindungi Saudara-saudara kita Melindungi Anak buah kita Melindungi pekerja yang bekerja untuk perusahaan kita Ambil sikap tanggung jawab itu Buat para orang tua Buat anak-anak Tanyakan Pada ayah Pada ibu Apakah Sektornya Sektor esensial atau kritikal Buat kakek, nenek Tanyakan pada anak-anaknya Ini pada pergi Kerja Sektor esensial Kritikal atau tidak Kalau tidak Ambil sikap tanggung jawab Dan bila Anda menemukan Tempat Anda bekerja Bukan sektor esensial Bukan sektor kritikal Laporkan Lewat apa? Aplikasi Jaki Dengan aplikasi Jaki itu Maka Anda bisa laporkan Dan nama Anda tidak muncul Anda akan terlindungi identitasnya Lalu segera Lalu segera kita akan Melakukan tindakan Untuk Menegakkan aturan Tapi ada yang tanya Apakah akan dihukum seberat-beratnya Saya katakan Hukuman itu Bukan untuk memuaskan Perasaan kita Hukuman itu adalah Untuk menegakkan Peraturan Jadi bukan Menghukum Sepuas-puasnya Tapi Menghukum Sesuai dengan Ketentuan Perundangan Ini adalah Negara hukum Ini adalah Negara yang diatur Dengan tata aturan hukum Karena itu Ketika memberikan Sanksi Bukan untuk memuaskan Hati Tapi memberikan Sanksi Untuk menegakkan Aturan Karena itu Saya minta kepada Semua Sekali lagi Jadilah Pribadi-pribadi Yang mentaati Hukum Bukan sekedar Mentaati Penegak hukum Jadilah Pribadi-pribadi Yang ikut Melindungi Saudara-saudara kita Jangan justru Membuat saudara-saudara kita Berisiko terpapar Mari kita jalani ini Dengan keseriusan Insya Allah Ini bisa mempercepat Masa sulit Untuk selesai Masa sulit ini Segera bisa cepat selesai Kalau kita sama-sama Bekerja Dengan baik Kolektif Disiplin Untuk Menjaga Keselamatan Mengurangi interaksi Itu aja dulu Salam Untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax